Komitmen calon gubernur Jambi Hasan Basri Agus dalam menjaga ruf budaya Melayu Jambi yang kental dengan syariat Islam dimatangkan dalam konsep program kerja Seribu Hafiz. Program Seribu Hafiz akan menjadi program andalan dalam menggapai cita-cita masyarakat Jambi yang tidak pernah lepas dari generasi Qur'ani. Program ini dilatar belakangi dari semangat membangun jiwa dan raga manusia di provinsi Jambi agar dapat menjadi manusia yang berprestasi namun juga beriman kepada sang pencipta. Program Seribu Hafiz yang digagas pasangan calon gubernur nomor urut satu ini merupakan refleksi dari tujuan besar adat Melayu Jambi yang memiliki seloko kental adat bersendisara dan syarat bersendikan kitabullah. Artinya, sebagai masyarakat Jambi menjaga kelestarian adat dengan bernafaskan syarat adalah sebuah keharusan dan adat harus memacu penuh dengan kitabullah, Al-Quran, dan hadis. Melalui program Seribu Dr. Hafiz, jebolan pondok pesantren As'ad seberang kota Jambi ini bertekad akan menjadikan generasi muda menjadi generasi ulama. Program ini menjadi program unggulannya dalam membangkitkan sumber daya manusia dan sumber daya akhlak yang harus dimiliki seluruh masyarakat Jambi. Menurut HBA, program Seribu Penghapal Al-Quran dimaksudkan agar putra-putri Jambi mampu membentengi dirinya dengan keimanan yang kuat. Pengembangan ilmu pengetahuan tetap harus diiringi dengan peningkatan iman dan takwa sehingga para putra-putri Jambi memiliki mental bersaing yang positif. Program Seribu Hafiz akan include dalam misi besar membangun kualitas SDM Jambi yang akan berjalan seiring dengan program pendidikan seperti Seribu Doktor. Selain itu, program Seribu Penghapal Al-Quran juga akan berjalan seiringan dengan kelanjutan beasiswa bagi masyarakat, baik dari S1 hingga S3. Bagi HBA, bantuan pemerintah sangat penting dalam menggali potensi dan mendidik kualitas masyarakat Jambi. Tim Liputan, Jambi TV 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 Tim Liputan, Jambi TV